Halo selamat datang di channelnya Kang Azam pada tutorial beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar bagaimana caranya membuat sebuah kosmetik ya yang seperti ini maka untuk hari ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat krimnya ya atau isi daripada make up ini nah mungkin seperti ini hasilnya oke langsung saja buka blender kalian untuk membuat sebuah krim kita membutuhkan cycle ya udah itu kita buka menu edit cycle nya nilai partisis nya ganti atau ubah ke angka 12 enter lalu di minimize aja menunya ya lalu kita pindahkan ke view top atau ke atas nah sudah seperti ini ke edit mode atau tab lalu pencet F untuk memberikan sebuah face lalu i yang gede aja gak apa-apa i lagi sampai kecil aja nah sudah ini pencet angka 2 untuk berpindah ke addg select double klik bagian ini seling 1 ya udah seperti ini kita tarik ke atas G, Z yaudah seperti ini terus ctrl 3 untuk memberikan subdivision surface jangan lupa proportional editing nya diaktifkan ke edit mode lagi pilih bagian paste ini terus ke view top lalu aktifkan proportional editing nya rotasi ke kiri atau ke kanan bebas nah ini untuk membuat sebuah krimnya ya nah seperti ini sudah silahkan diatur aja sesuai keinginan kalian nah sudah ini kita akan tarik ke atas G, Z proportional editing nya masih diaktifkan nah sudah segini terus pilih bagian ini G lagi scale maksud saya tarik ke bawah oh iya ininya nonaktifkan dulu proportional editing nya nah biar seperti ini oke mirip gunung ya ini saya ingin memberikan titik di tengahnya ke menu face lalu pilih pock face nah lalu sudah seperti ini tarik ke atas G bebas mau ke kiri mau ke kanan mau ke belakang mau ke depan saya ambil ke sini aja lalu pencet angka 1 untuk berpindah ke vertex select ke vertex select sorry dan pilih bagian tengahnya terus G nah seperti ini kira-kira oke sudah hampir mirip ya kita rotasi lagi oke mantap jangan lupa di set smooth oke sekarang kita tinggal kasih displace nah ini stringnya ganti ke 0,025 terus kalau mau di kasih tekstur cloud boleh tinggal new ini klik lalu image or movie nya ganti ke cloud lalu ubah size nya silahkan bebas nah biar ada kayak apa ini biar gak halus banget sih nah kalau sudah dirasa puas kita akan buat wadahnya biar terlihat seperti makeup gak mungkin kan hanya cream nya doang terus bagian bawahnya pindah ke edge select atau pencet angka 2 double click bagian ini extrude ke bawah scale oh sorry proportional editing nya nonaktif kan scale extrude lagi ke bawah scale lagi extrude ke atas oh ini kurang terlalu ini terlalu lebar nah seperti ini i extrude lagi ke dalam i lagi extrude keluar i lagi extrude keluar ribet ya ini sebenarnya bebas sih imajinasi aja ini mah banyak karangan saya aja bebas jangan terlalu mengikuti tutorial ya yang terpenting disini kita belajar bagaimana caranya membuat sebuah creamnya ya bukan si wadahnya oke control 3 gak apa-apa karena ini gak akan dilihat sih jadi kita buat itu se-efektif mungkin dalam arti sesuai kebutuhan aja kalau kebutuhan kita pengen nampilin bagian atas ya bagian bawah gak usah diperbagus kecuali kalau kalian niatnya ingin menjual aset trading nya ya baru rapi harus rapi semuanya disini control R udah segini aja 1,2,3,4,5,6 pencet angka 3 untuk berpindah ke face select double klik bagian ini seling 1 ALTE pilih extrude faces long normal tarik keluar sedikit nah seperti ini terus bagian atasnya kita hapus pencet X lalu pilih faces terus kita kasih solidify nah biar lebih tebal aja udah ini garis miring lagi untuk menampilkan si cream yang sudah dihiden pilih cream nya kita atur lebarnya biar sama oh segitu oke nah kayaknya segini kita lihat dulu udah mirip kan tinggal paper bagus aja sama kalian ya cream nya yang terpenting sudah tau bagaimana teknik membuatnya ya kita kasih kamera control ALT 6-0 untuk masuk ke mode kamera jangan lupa lock camera to view nya agar bisa memindahkan angle kamera nah segini oke segini bagus terus cahayanya pindah ke viewport setting dulu shift T sudah tau ya kegunaan shift T itu untuk apa jadi saya tidak perlu lagi menjelaskannya ya kita tambah lagi poin masih sama teknik pencahayaannya seperti yang sebelum-sebelumnya oke sudah selesai kita kasih warna dulu nah ini bagus stream nya juga oke segini warna ini juga udah cocok sih nah ini kan udah ya kita coba ke render engine nya ganti cycle sudah jadi ya tinggal di setting aja untuk rendering nya mantap kita coba render F12 oke akhirnya sudah selesai juga membuat sebuah krim krim kosmetik ya kalian bisa memodifikasinya lagi krim nya mau seperti apa ya mau munculnya di kiri atau di kanan bebas terima kasih kepada kalian yang sudah mampir yang sudah menonton sekaligus subscribe channel ini semoga channel ini bisa memberikan banyak manfaat dan semoga kita bisa terus belajar bersama di channel ini ya mohon maaf bila masih banyak kekurangan tetap semangat terjen latihan dan sampai jumpa di video-video selanjutnya dadah